Basri dulu, tau gue tanya, barengan apa? Barengan ya katanya? Orang tadi cerita di belakang ngeceritain deh, Basri gimana? Kau tau dulu, Basri kok lo bisa jadi koplak gini sekarang? Dia dulu jaman modeling, Basri ini yang seperti model gitu ya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe this channel, ya? Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Oke, terima kasih, udah subscribe! Aduh, amut! Joseph Lazim sedih banget sih! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Masya Allah! Ya Allah! Oh mama, mama, mama! Hei! Gue gak kaget sih? Enggak! Serius amat ya gue ya? Coba makanya ulang lagi dong masuknya, ulang lagi, aku biar kaget. Gue udah mendek-mendek. Aku main sinetron aja, kagetnya pake dulang ulang ya. Kan yang main sinetron, mbak. Ngapain? Baca apa? Ini ya Allah! Biasa baca, koran bekas, bawang merah, bawang putih aja. Baca-baca kayak begituan. Gak apa-apa lah. Kan baca tuh banyak manfaatnya. Ini mbak Asli novel. Ini salah satu novel yang best seller banget. Ini ceritanya sedih banget. Dari tadi aku sampe ketawa-ketawa. Eh, kalo sedih nangit. Gak ada yang ketawa-ketawa. Tuh. Ini sedang apa ya? Pokoknya dia gelap, hitam, kosong. Kesian ya Allah melatih. Tuh. Ini? Yang main siap? Oh ya dari sini. Tuh. Oh ini nih, yang ini nih yang mau dibuat film. Iya, udah tau. Oh udah ya? Udah. Tadi udah ngobrol sama bintang ikunya filmnya. Jan! Sini kita tanya dulu nih. Iya iya, ini beli teragamnya langsung berpalusin gitu ya Bu ya. Biar lebih murah. Ini janjian warnanya sama. Iya dong bagus. Eh sama yang jeng di rumah belum kita sapa. Kita sapa dulu dong. Pertemu lagi di serasi bersama WeChat makin kasi. Ini tadi yang dibaca Vegas. Iya. Itu dibuat film Bu. Dibikin film. Jadi kisahnya katanya sedih banget. Banget. Makanya hari ini ini ada yang dateng. Yang dateng? Oh ganteng. Ih ibu. Tahan ya. Tahan ya tahan. Tahan semuanya. Maksu apapun ditahan. Iya. Karena ini cowok ganteng Bu. Gak cuman ganteng masih single. Karir sukses. Anaknya baik banget. Iya. Uangnya banyak lagi. Uangnya banyak. Iya. Mau nyambut bintang tamu kita soalnya. Benny Nuri. Yeay. Benny. Benny. Eh bukan dari situ. Dari sini. Oh ini deh. Tahan. 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 Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sopan. Sopan ya. Sopan banget. Ibu masih punya anak yang single Bu? Nanti. Ah ibu kan anaknya cowok. Tahan. Gak boleh cowok-cowok. Fedy kamu tahan ya. Fedy ini zaman dulu. Yang sukanya sama cewek-cewek bahenok. Wih dih. Jadi Vega hati-hati. Nah kan. Aduh. Aduh. Pesik. Kan dia cewek-cewek bahenok. Bukan cewek-cewek melar. Iya. Silahkan duduk Fedy. Oke terima kasih. Tepuk tangan dong Bu. Terima kasih. Terima kasih. Makin kurus aja kayaknya ya. Karena puasa jadi makin. Wuh tulangnya keliatan semua. Oh ya kalau bumbukan berarti gak puasa dong. Iya. Ya karena puasa jadi kurus gini. Insya Allah. Tapi malah jadi karakter. Dari dulu ini my model. Katanya barengan Mbak Asri dulu. Tahu tanya. Barengan apa? Barengan ya katanya. Orang tadi cerita di belakang ngeceritain deh Mbak Asri. Gimana katanya dulu. Mbak Asri kok lu bisa jadi koplak gini sekarang. Mbak Asri ini yang seperti model gitu. Yang anggun. Tapi terus nonton di TV jadi lucu gitu. Gak nyangka gitu. Dan lucu banget gak garing ya. Emang lucu gitu. Ternyata multi talentet sekali. Bapak sama. Nanti honornya ditambahin ya. Asik. Mbak Asri itu bu. Wanita yang memang bisa segala hal. Selain Mbak Asri bisa main sinetron. Bisa juga jadi presenter. Bisa juga jadi model. Nyanyi juga walaupun gak ada yang dengerin. Ganti satu lagi. Ganti genteng bisa. Ganti genteng bisa. Pasang redem. Sedot itu WC bisa. Sedot WC bisa. Dulu kalau ngobrol gak kayak begini. Dulu kayak gimana? Emang dulu gimana? Dulu kepo. Nanya-nanya rahasia aja. Ternyata kepo. Sampai sekarang tau. Enggak. Tapi emang dia dulu banyak. Iya suka sama dia banyak banget. Oscar Lawalata. Lupa banget sama dia. Seriun. Itu mesti di detailin mungkin. Iya. Ambigu tadi keringin. Oh sini. Oh fashion show nya dong. Oke. Pakai musiknya kokoh. Masensi aja. Ini ayo pasik. Karena bulan ramadhan kokoh jadi musiknya musik religi. Jadi membawakan baju-baju muslim. Oh muslim. Oscar Lawalata tuh suka banget. Siapa lagi? Urban dulu. Urban dulu. Urban dulu. Saya suka diajak Oscar Lawalata. Untuk bajunya. Iya benar. Jangan Oscar Lawalata suka banget saya. Enggak. Bajunya dong. Oh bajunya. Iya. Sama siapa lagi? Iwan. Iwan Toha. Ayo ceknya ya Bu ya. Kita lihat ya Bu ya. Yuk. Eii. Ini acara baju pangki. Baju pangki apa baju religi ini? Pangi dulu. Oh pangi dulu. Pangki dulu. Pangki yang paku-paku dimana-mana paku-paku. Pangki yang buat nyawam itu kan. Pengki itu. Oh pangki. Logak ya. Gak. Hu! Silahkan. Dobol. Gak, lupanya. Udah lama, iya. Ya. Coba mbak Astri, mbak Stafani. Astri, mbak Stafani. Mbak Astri dengan baju ala ngadarnya. Pusing, pusing, pusing. Sini, ibu kan tadi saya suruh ibu jadi model. Kenapa jadi gansing gitu atau muter-muter? Jadi model. Ya abis daripada gue ngacir ke arah kesini. Tapi kemana-mana film dulu ya? Betul. Stripping, bukan stripping sinetron tapi stripping film. Gak bisa masuk ke film dulu dari show-show gimana? Awalnya. Testing apa dulu yang pertama? Dulu kan satu geng tuh modeling sama Vino. Vino Bastian tuh best friend. Nicola Saputra, Yogi Vinanda, Okan Cornelius tuh semua model. Satu geng. Terus satu-satu mulai main film. Kayak Niko di AADC dulu. Vino 30 hari. Dan kok kayaknya ketinggalan ya? Yang lain udah... Ketinggalan loh. Yang lain udah tar gitu. Udah cetar gitu. Gak mau kalah lah ceritanya. Cariin dong film sama manajemen kan. Temen-temen gue udah semua nih main. Iya. Gue kurang apa ya? Kurang gemuk kali loh. Aduh yang ngomong kayak gemuk aja. Iya. Sama padahal ya. Dari dulu sampai sekarang segini-gini aja. Iya. Terus ya gitu dicariin. Terus ya udah dicariin. Casting-casting ke PHPH. Dan Alhamdulillah dapet film pertama 2004 yang mengejar matahari. Mengejar matahari. Fedy sebentar dong. Sebenernya sih aku pengen banget meluk kamu. Tapi kan ramadhan gak bisa ya bu. Aku meluk yang ada di samping kamu aja ya. Iya pak. Sebentar ini nih. Aku mau peluk ini dulu. Oh. Gitu. Ya iyalah. Boleh juga meluk ya? Boleh boleh. Ya boleh ya aku meluk ya. Meluk. Aku mau meluk ya. Hei hei hei. Aku meluk yang ada di belakang dia. Hei kenapa sih? Kenapa sih? Masa mau meluk aja pake ngerepet-ngerepet dikit gitu. Tapi selama bulan ramadhan ini katanya gak pernah nerima job apapun. Kecuali film. Gak akan nerima job apapun. Dikurangin. 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 Alamannya? Biar lebih fokus. Ibadah. Khusyu aja ibadahnya. Soalnya kayak tahun lalu itu full. Dua-duanya gak maksimal ibadahnya kurang banyak. Kerjaannya juga gak maksimal karena ya tenaga berkurang kan. Jadi tahun ini pengen itu. Tenaga untuk deketin cewek. Nah. Insya Allah ada aja gitu. Insya Allah ada aja. Kalo dulu ya Bu ya. Ada dulu model gitu. Ada dulu Pak Heno. Ada dulu. Kok model lagi Pak Heno? Ya lah dulu namanya Sarah. Ya. Ditebutin lagi dong. Sebut mereka. Tapi udah menikah kan udah menikah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kan kita gak tau suaminya cemburan atau enggak. Iya. Gak tau kan. Cemburan suaminya gara-gara nonton bahasa jadi dia buka puasa. Ayo. Enggak. Maksudnya cemburu sih. Gak tau gak tau. Kenapa sih gede-gede ngomongin gemuk emang suka yang montok. Yang gemuk. Iya iya. Oh iya serius emang kayak gitu. Karena dia dari dulu kecil. Mungkin dia seneng sama yang Pak Heno Baheno. Oh iya. Gak lagi deket sama siapa. Soalnya kalo kurus ketemu kurus tulang ketemu tulang bunyinya keras ya. Mulai deh. Ketawa lain kan aku sudah ada yang memiliki. Walaupun di tempat lain aku fleksibel. Gak lah aku ngefans banget sama dia nih. Beliaunya nih. Jago banget yang main gitarnya aku pernah nonton. Oh iya iya iya. Apa bandnya? Garasi. Manggungnya cuma di garasi kalo gak salah. Iya gitu doang. Manggungnya dibacak aja. Gak nonton. Namanya doang garasi yang nonton siapa kalo manggung di garasi. Nanti kita tanya lagi soal garasinya ya. Iya. Ini banyak banget. Abis ini nih. Akan ada bagi-bagi hadiah. Akan ada quiz. Quiz dari WeChat. Nah. Jadi dari kemana-mana. Betul. Tetap di kerasi. Bersama WeChat. Masih ada baby nulis. Jam. Punya anak perempuan gak? Kalo nyokap gue bilang. Ini orang jaman dulu. Kalo yang di entertain itu katanya. Pekerjaannya gak lama. Iya. Gak lama tapi kan sekalinya shooting langsung bisa beli rumah. Langsung bisa beli mobil. Iya. Iya kan? Katanya kalo sering gitu baru. Nah kalo gak ada. Terima kasih telah menonton. Tadi kan sama. saved. So. To be marketer.